Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seram yang berjudul Fearway 2023. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Ketika film dimulai, kita pun langsung diarahkan kepada pemandangan penuh pasir yang berada di sekitar pedalaman Amerika. Di mana terdapat dua orang kekasih bernama Sarah dan Michael yang sedang menuju ke rumah ayah dari Sarah. Waktu pun menunjukkan pukul 4 lewat 1 dan semua nampak normal-normal aja serta tidak ada sesuatu yang janggal sama sekali. Namun di posisi itu, Sarah bersama Michael tidak mendapat sinyal di ponsel mereka dikarenakan lokasi yang sangat terpencil. Sampai suatu ketika, gak ada angin, gak ada hujan, secara tiba-tiba mobil mereka seperti menabrak sesuatu. Awalnya, Michael mengira bahwa ia baru saja menabrak hewan atau sejenisnya yang sedang menyeberang. Aku bilang ada apa-apa. Tapi aneh, setelah diperiksa ke kolong mobil, ia tidak menemukan apapun sama sekali. Jelas, fakta ini membuat Sarah keheranan sendiri karena mobil tersebut terasa seperti terbentur dengan sesuatu yang keras. Sontak berjalanlah sara ke belakang mobil, yang entah bagaimana terdapat tumpahan bensin di dekat mobil mereka. Namun, hal tersebut tidak membuat khawatir mengingat sampai detik ini tidak ada satupun makhluk yang mereka tabrak. Ya, hanya saja disinilah Sarah bersama Michael gak sadar bahwa mereka mulai diikuti oleh sosok misterius dari kejauhan. Dimana sosok itu menggunakan mobil berwarna hitam pekat serta selalu membutuhkan Michael dari jarak yang sangat dekat. Pada awalnya sih, si Michael mengira bahwa orang itu adalah anak muda biasa yang hobi ugal-ugalan. Sarah pun turut beranggapan jikalau mobil tersebut hanya berbuat rese untuk mengajak balapan. Namun beruntung, tak jauh dari posisi itu terdapat rese area yang bisa mereka gunakan untuk menepi. Dimana saat itu juga si penguntit tidak lagi berminat untuk membuntuti mereka. Dan di fase inilah Sarah bersama Michael langsung berdebat keras. Dikarenakan si Michael udah overthinking jikalau orang tadi adalah pembunuh berantai. Lalu, mampirlah mereka ke kedai kecil yang terletak di tempat antaberantai ini. Saat dimasuki, kedai ini benar-benar sepi selayaknya rumah makan setan. Di dalamnya pun hanya terdapat beberapa orang pelanggan yang terlihat lesu serta lemas. Tidak diketahui kenapa mimik wajah mereka seperti itu, tapi yang jelas Michael beserta Sarah langsung disambut oleh seorang pelayan. Belum apa-apa, si pelayan pun berkata bahwa ia sangat bersyukur bisa melayani orang yang humble seperti mereka. Karena baginya sendiri, berada di kedai ini tidaklah seru sama sekali. Alhasil, Michael bersama Sarah pun langsung merasa tersanjung. Dimana sebagai hadiahnya, mereka mendapat dua buah koin yang bisa digunakan untuk memutar lagu favorit di kedai tersebut. Dan sontak saja, rumah makan yang tadinya terasa sepi, kini terasa jauh lebih ceria dan juga positif. Namun di luar sana, si penguntit masih saja menanti keberadaan mereka berdua. Ia terlihat menunggu dengan sabar selagi sepasang kekasih tersebut masih menikmati momen keseruan mereka di dalam kedai itu. Sebelum pergi, Sarah merasa iba kepada sang juru masak yang berada di rumah makan tersebut. Ia sengaja memberikannya segepok uang karena si Koki benar-benar mirip dengan sosok ayahnya. Singkat cerita, berangkatlah mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan. Yang mana untuk giliran sekarang Sarah bertugas untuk mengemudi sedangkan Michael bersiap-siap untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, mobil mereka terasa seperti menabrak sesuatu untuk yang kedua kali. Tapi di momen ini, Michael tidak perlu memeriksa kolong mobil lagi karena ada suatu kanean yang baru disadari oleh Sarah. Tak lain tak bukan, tempat ini adalah tempat yang sama di mana mereka sempat merasa menabrak sesuatu sebelumnya. Jelas, dengan penuh rasa kaget sekaligus heran, Michael bersama Sarah pun hanya bisa bertanya-tanya sebenarnya mereka sedang berada di mana. Di sisi lain, si manajer rumah makan terlihat berbincang bersama Koki dan juga si pelayan. Manajer itu berkata bahwa mereka harus terus menjalankan tugas seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Nah, pada poin ini masih menjadi tanda tanya besar tugas apa yang sebenarnya dikerjakan oleh mereka bertiga. Lalu, scene beralih lagi kepada Sarah dan Michael yang masih keheranan. Sialnya, belum selesai dengan rasa heran itu, mereka pun harus menerima kenyataan jikalau si penguntit masih saja bersiap untuk membuntuti mereka. Namun, disinilah bukannya mengamuk Sarah pun dibikin ketakutan dengan paras dari sosok itu. Alhasil pelarian langsung dilanjutkan, si penguntit terus mengikuti dari belakang tanpa diketahui maunya apa. Gak kebayang sih, jika hari yang kita anggap bahagia malah berujung semen cekam ini. Terlebih, bensin di mobil mereka udah benar-benar sekarat dan kalau kayak gini gak ada pilihan lain selain mencari keberadaan kedai sebelumnya. Yang untung saja, tepat di depan sana, res area tersebut pun mulai terlihat. Dan memang benar, saat Sarah melipir ke dalam, sosok tersebut tidak lagi berani untuk mengejar. Dari situ, Sarah pun mengalami mual yang luar biasa. Lalu, ia langsung mencari telpon yang sekiranya bisa dipakai untuk menelpon 911. Hanya saja, bukannya membantu pihak kepolisian malah menyuruh Sarah untuk bersirahat di res area sekaligus mencari kenyamanan di tempat itu. Tak lama, Michael mulai menceritakan kelukesannya terkait aksi si penguntit yang selalu mengikuti sedari tadi. Tapi aneh, apapun itu yang diceritakan oleh Michael, si manajer sama sekali tidak merasa panik. Ia seperti sudah tahu apa yang terjadi dan bahkan ia hanya meminta Michael untuk segerai sirahat. Di saat itu juga lah, secara tiba-tiba, seorang pelanggan yang dipenuhi luka memar mulai mengatakan bahwa ia ingin bercerita. Namun sayang, belum saja sempat berbicara, si manajer pun langsung datang untuk mencegah. Setelahnya, dibawalah perempuan tersebut ke sebuah kamar. Yang mana, pada titik ini, si perempuan terus berkata bahwa ia belum siap untuk pergi. Belum diketahui pasti dia akan pergi kemana, namun yang jelas si manajer langsung mendorongnya masuk ke kamar itu. Dari situ, sebuah kamar pun telah selesai dipersiapkan oleh si manajer. Yang mana, Michael bersama Sarah sadar bahwa tempat ini turut menyediakan penginapan bagi para traveler. Tapi anehnya, entah bagaimana si manajer bisa mengetahui nama Sarah dan juga Michael. Padahal sebelumnya, mereka tidak pernah menyebutkan nama sama sekali. Terlebih, Sarah pun gak sengaja mengintip ke salah satu kamar yang mana ia melihat perempuan tadi akan segera disiksa oleh seseorang. Tak diketahui pasti orang itu siapa, tapi yang jelas firasat Sarah semakin tidak enak. Dan disinilah, Sarah pun segera mengajak Michael untuk pergi secepat mungkin. Dengan banyaknya kejanggalan yang mereka temui, Sarah segera menyimpulkan bahwa ketiga pihak itu benar-benar bekerja sama dengan si penguntit. Yang memang benar, di saat yang bersamaan, si manajer langsung marah-marah karena baru kali ini tugas mereka bertiga tidak berjalan dengan tuntas. Setelahnya, waktu demi waktu pun berjalan secara lambat. Dimana pada saat yang sama, si Koki mulai teringat lagi dengan kebaikan dari Sarah. Dari situlah, ia segera berdiskusi kepada si manajer dimana terdapat satu hal yang membuat si manajer tidak setuju. Namun, pada situasi yang berbeda, si penguntit kembali beraksi. Tapi, kali ini Michael tidak akan berhenti di kedai tersebut. Melainkan, ia sengaja tancap gas sembari dikejar tanpa pernah berhenti. Michael bersama Sarah ingin tahu apa jadinya jikalau mereka tetap dikejar oleh sosok tersebut. Dan demi mencari jawabannya yang berbeda, Michael pun nekat untuk memutar balik. Ia sengaja melawan arah dari jalan ini tak peduli apa yang akan terjadi setelahnya. Dan anehnya, sedari tadi mereka berjalan di lokasi yang sama, waktu pun hanya bertambah 10 menit saja. Bukan hanya itu, bensin mereka turut awet di titik yang sama tanpa adanya pengurangan sama sekali. Tapi, sejak saat itulah mereka masih berusaha untuk berpikir positif serta berharap adanya keberadaan bantuan. Heran dengan kejanggalan yang semakin menggila, Michael langsung memutuskan untuk berjalan kaki melintasi hamparan tanah. Yang apa boleh buat cara ini adalah cara terakhir untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, secara tiba-tiba mereka langsung melihat sebuah mobil yang sudah ring separa. Dimana kagetnya mobil itu adalah mobil mereka berdua. Jelas pertanda ini menandakan bahwa sedari awal mereka berdua sebenarnya sudah mengalami kecelakaan. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, Michael langsung berontak kepada sosok misterius itu. Alhasil, Michael pun harus terkena lukas sayat yang cukup dalam di bagian dada. Tak ada opsi lain, kembalilah mereka ke jalan semula. Anehnya, meskipun sudah berkendara ke arah yang berlawanan, mereka masih saja melintasi rumah makan yang sama. Apa boleh buat, untuk yang ketiga kalinya, mereka pun harus mampir lagi ke kedai tersebut. Namun bedanya, pada kunjungan kali ini, si manajer beserta karyawannya tidaklah menyambut mereka. Melainkan Sarah segera disuruh keluar untuk menghampiri si manajer. Dan pada faktanya, si penguntir juga terlihat berada di tepi jalan itu. Lalu, Sarah pun diberitahu bahwa sedari tadi, ia sebenarnya sudah mengalami kecelakaan bersama Michael. Mirisnya, akibat kecelakaan itu, mereka berdua harus berada di ambang batas dari kehidupan dan juga kematian. Yang bisa dibilang, sekarang ini Sarah beserta Michael sedang berada di fase sekarat. Ya, kalau kita mundur lagi, momen tersebut sebenarnya sudah terjadi ketika mobil mereka terasa seperti menabrak sesuatu. Yang pada faktanya, memang benar pada saat pukul 4 lewat 1, mereka sebenarnya benar-benar menabrak benda keras. Dan ternyata, benda yang mereka tabrak adalah sebuah mobil. Yaitu mobil dari si perempuan penuluka yang turut berada juga di dalam kedai tersebut. Jelas, terjawab sudah kenapa Sarah bersama Michael hanya menemukan tumpahan bensin. Karena memang, bensin tersebut merupakan pertanda bahwa sempat terjadi kecelakaan. Nah, usut punya usut, rest area yang mereka hampiri ini bukanlah sekedar rest area. Melainkan, tempat ini adalah tempat kenyamanan terakhir bagi orang-orang yang sudah berada di ambang kematian. Kenapa tempat kenyamanan terakhir? Ya, karena di tempat inilah mereka mendapati pelayanan terbaik sebelum benar-benar meninggal. Tak heran jika lausa dari awal orang-orang yang berkunjung menunjukkan wajah lesu serta lemas. Karena memang, sehabis mendapatkan pelayanan itu, mereka semua akan dibiarkan istirahat di dalam kamar penginapan. Dan kamar penginapan tersebut akan menjadi tempat istirahat permanen sekaligus tempat penyiksaan bagi orang-orang itu. Persis seperti apa yang sempat dilihat oleh Sarah sebelumnya. Lalu, untuk fakta tambahan, diceritakan juga bahwa kedai ini sebenarnya baru saja terbakar satu hari yang lalu. Dimana akibat kebakaran tersebut, si manajer, si pelayan, dan juga si Koki harus berada di fase koma. Namun sebelum benar-benar meninggal, mereka bertiga masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Yakni sebagai pemberi layanan, segaligus sebagai pembuka jalan bagi siapa saja yang akan meninggal. Dan oleh karenanya, tak heran jikalau si manajer turut mengetahui nama Sarah dan juga Michael. Karena sejak kematian mereka berdua, si penguntit sudah memberikan informasi terlebih dahulu. Dari apa yang dijelaskan, si penguntit itu merupakan sosok selayaknya malaikat pencabut nyawa. Tugasnya adalah untuk memastikan agar calon mendiang bisa mendapat pelayanan terakhir di tempat itu. Makanya, ia tak segan-segan untuk terus mengejar selagi orang-orang terkait masih berkeliaran di luar res area. Meski pada faktanya, orang-orang itu sendiri tidak akan pernah bisa pergi karena seluruh tempat akan terasa looping atau berulang. Ngeri banget ya, pantesan aja sambungan 911 terasa tidak berguna sama sekali. Dan ternyata sambungan 911 itu sebenarnya berasal dari si manajer yang sengaja menyamar. Kemudian, si manajer memberitahu bahwa Sarah yang sekarang sedang mengandung masih memiliki kesempatan untuk kembali tersadar. Hal itu sangat mungkin terjadi apabila terdapat satu saksi, baik itu di antara si manajer, si pelayan, maupun si koki. Dan siapa sangka, atas seindakan kecil dari Sarah, sang koki pun bersedia untuk menjadi saksi. Ia akan menghadapi langsung si malaikat pencabut nyawa agar Sarah bisa mendapatkan lagi kesempatan kedua untuk hidup. Dan siapa sangka, pada akhir film, kita pun diperlihatkan bahwa Sarah benar-benar tersadar. Ya, selamat ya untuk Sarah atas kesempatan keduanya. Tapi sangat disayangkan Michael nggak diberikan sama sekali, melainkan ia harus masuk ke salah satu kamar. Dan pada intinya, semoga film ini menyadarkan kita untuk selalu berbuat baik sekecil apapun itu. Karena jujur aja, kita nggak akan tahu apa yang terjadi kedepannya selama waktu masih berjalan. Persis seperti apa yang terjadi di film ini ketika waktu berjalan sangat lambat dan bahkan tidak berjalan sama sekali. Kalau sedekai begitu, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik kecuali kayak kasusnya Sarah. Ya sudah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gue nanti cabut dulu. Dadah. Dadah. Dadah.